Beredar kabar pilot Israel tidak diberi rincian jika menergetkan Hassan Nasrallah. Kepala Skuadron Angkatan Udara mengatakan bahwa para pilot hanya diberi rincian target beberapa saat sebelum lepas landas. Sementara itu, jurubicara militer Israel, Nadav Shoshani, mengatakan operasi yang dilakukan pada hari Jumat disebut rezim baru. Operasi itu dilakukan ketika Nasrallah dan rantai kepemimpinan senior Hezbollah sedang bertemu untuk merencanakan serangan lebih lanjut terhadap Israel. Sementara militer Israel mengatakan mereka punya informasi intelijen real-time dan peluang operasional yang memungkinkan melakukan serangan tersebut. Shoshani menolak mengomentari spekulasi bahwa serangan itu mungkin menggunakan bom berat Mark 84 buatan AS. Tetapi Brigadir Jenderal Amichai Levin, Komandan Pangkalan Udara Hadzerim, mengatakan bahwa puluhan amunisi mengenai target dalam hitungan detik. Serangan yang menargetkan Hasan Nasrallah pada hari Jumat menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 108 orang termasuk Ali Karaki. Kepala Front Selatan Hezbollah, yang coba dibunuh Israel awal pekan ini, juga tewas dalam serangan itu. Kepala Front Selatan Hezbollah, yang coba dibunuh Israel awal pekan ini, juga tewas dalam serangan itu. Terima kasih telah menonton!